Kisah si rase terbang jelit empat. Mereka yang berada dalam ruangan itu adalah orang-orang kengow yang sudah menjelayah kemana-mana dan kenyang mengalami rupa-rupa kejadian. Tetapi berhadapan dengan gadis jelita itu, mereka merasa seakan-akan memasuki dunia lain. Tanpa kecuali, mereka jatuh di bawah. Pengaruh matanya yang suci dan agung itu dan merasa diri sendiri rendah serta kotor. Yang paling usil mulut pun tak berani berlaku kurang ajar terhadapnya. Berbeda dengan yang lain-lain, dua anak itu tidak menghiraukan kedatangan si nona. Karena usia mereka yang masih terlalu muda, maka pikiran mereka pun masih sangat sederhana. Menggunakan kesempatan, ketika semua orang itu masih terngana, dua bocah itu telah bergerak secepat kilat dan berturut-turut senjata-senjata orang-orang itu yang masih utuh sudah terbabat kutung semua. Sudahlah, sudahlah, saudara kecil, jangan membuat onar lagi. Lihat, bagaimana kau telah melukakan orang itu. Ih, benar mengerikan, kata nona itu sambil bertindak maju untuk memisahkan. Dia belum mau mengganti mutiara ku jawab bocah yang kanan itu setengah menangis. Mutiara apa si bocah mengacungkan pedangnya ke dada sutiong dan segera berjongkok untuk memungut belahan mutiaranya yang berada di dekatnya. Lihatlah, ia yang merusakan dan aku menuntut supaya ia menggantinya, kata si bocah. Saking menyesalnya, hampir-hampir ia menangis. Gadis itu mendekatinya untuk memeriksa pecahan mutiara itu. Ah, memang bagus sekali mutiara ini, aku pun tak dapat menggantinya, tetapi tunggulah sebentar. Himji, ambillah sepasang kuda batu giyok itu dan berikan kepada dua saudara kecil ini, sida yang tidak segera menurut, agaknya ia merasa sayang untuk memberikan dua barang bagus itu dengan cuma-cuma. Ia sudah akan membantah, tetapi sebelum ia dapat mengatakan apa-apa, si gadis, yang agaknya sudah dapat menebak pikirannya, bersenyum dan berkata, dasar kau terlalu pelit. Coba lihat dua saudara kecil ini yang begini tampan. Bukankah sesuai benar, jika sepasang kuda-kudaan itu dipakai mereka dua anak itu menjadi bingung dan mereka saling memandang. Ketika itu Himji tak berani membantah pula dan segera membuka koper yang dimaksudkan dan mengambil dua barang berharga itu, yang berada dalam sebuah kantong sutera. Setelah dikeluarkan, si gadis segera menggantungkan kuda-kudaan itu pada pinggang dua anak itu. Ternyata mulut setiap kuda-kudaan diikat dengan benang sutera, sehingga dapat digantungkan, sebagai yang dilakukan si nona barusan. Si bocah yang kiri menyambut pemberian itu sambil mengucapkan terima kasih, tetapi agaknya ia masih ragu-ragu. Ia melihat betapa bagusnya kuda-kudaan itu yang terbuat dari batu giyok putih yang diukir dengan seksama dan indah. Walaupun tak tahu berapa harganya, tetapi ia mengerti, bahwa barang itu sangat berharga dan karena itu ia justru menjadi sanksi. Lagi pula ia tidak mengetahui asal-usul gadis itu. Ketika itu si bocah yang kanan sudah memungut juga belahan mutiaranya yang satu lagi. Sambil memperlihatkan kepingan mutiara itu kepada si gadis, ia menerangkan, Mutiaraku ini adalah mutiara mestika yang dapat mengeluarkan sinar di waktu malam. Mutiara kakakku adalah pasangannya. Maka sekalipun sekarang sudah ada kuda giyok ini, keadaan kami masih ganjil juga. Setelah dua anak itu berdiri berendeng, si nona melihat persamaan antara mereka yang sangat menyolok dan mengerti, bahwa mereka adalah saudara kembar. Ia tahu, bahwa rusaknya mutiara itu tidak begitu berarti, tetapi kepincangan dalam keadaan mereka itu, akibat perbuatan si orang yang di saat itu sudah bermandikan darah, telah membuat mereka kalat. Ia mengambil kuda-kudaan itu dari tangan si anak dan mengusulkan agar dua belahan mutiara itu dimasukkan ke dalam mati kuda-kudaan. Bukankah menjadi bagus sekali? Tanyanya kemudian. Si bocah yang kiri menjadi girang sekali. Segera ia juga mencabut mutiaranya dari kuncirnya dan membelah permata itu dengan pedang pendeknya. Adik, sekarang kuda-kudaan maupun mutiara kita sudah serupa lagi, katanya dengan suara yang... Si bocah yang kanan juga menjadi gembira dan segera mengaturkan terima kasih kepada si gadis. Kemudian ia juga menjurah kepada wisu tiong sambil berkata, sekarang kau, orang tua, jangan marah. Wisu tiong mendongkol sekali, ia ingin mengetuk kepala anak itu, tetapi keberaniannya sudah lenyap, sampai pun memaki ia sudah tak berberani. Dengan terpaksa ia harus mandah dihina, sedang badannya berlumuran darah sesaat kemudian, dengan bergandengan tangan, dua bocah itu sudah akan bertindak pergi, Akan tetapi sebelum meninggalkan tempat itu, si bocah yang kiri menoleh kepada nona itu dan bertanya, Bolehkah kami mengetahui nama nona agar kami dapat melaporkannya kepada majikan kami dan juga, kami sangat berterima kasih atas budi nona, siapakah majikan busi nona berbalik menanya. Majikan kami si oh, jawab si bocah. Seketika itu juga, wajah si gadis berubah. Ah, jadi kamu adalah pesuruh-pesuruh soat San Hui Ho, tanyanya. Benar, aku si Biao dan jika majikanmu menanyakan, katakanlah bahwa pemberi dua kuda giok itu adalah puterita Pian Pian Hei E Bu Tek Chiu Kim Kian Hood, Biao Jin Hong, mendengar ucapan si gadis yang terakhir, semua orang terkejut bukan main. Mereka hanya mengenal Kim Kian Hood sebagai jago yang tak terkalahkan, tetapi tak ada yang menduga, bahwa ia punya seorang puteri yang lemah lembut serta cantik agung sebagai gadis itu. Berdasarkan sikap dan tindak tanduknya, semula semua hadirin mengira, bahwa ia itu puteri seorang pembesar tinggi yang berasal dari keluarga terpelajar, tak pernah mereka menyangka, bahwa gadis itu adalah puteri si orang pendekar dari kalangan Keng O yang sangat disedani orang. Ketika mendengar keterangannya, dua bocah itu jadi saling memandang dan bersama-sama meletakkan kuda-kudaan pemberian si Nona ke atas meja. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata, mereka berlalu dengan berendeng. Melihat kelakuan dua anak itu, si gadis tertawa, tetapi ia pun tidak mengatakan suatu apa. Yang pada saat itu paling girang adalah Himji, ia segera sudah menyimpan lagi sepasang kuda giok itu. Si O Chia, dua bocah itu benar tidak mengenal adat. Hadiah yang begini bagus mereka kembalikan, jika aku yang diberi tetapi sebelum Himji dapat menyelesaikan kata-katanya, Biau Si O Chia sudah memotong pembicaraannya, sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Apakah kau tak khawatir dikatakan terlalu pelit sementara itu, demi mendengar siapa Nona yang baru datang itu, posisi segera tampil ke muka dan dengan nyaring ia bertanya, Ah, tak taunya Nona adalah putri Biau Tai Hiap. Apakah ayahmu baik bukankah gelar Tai Su terdiri dari dua huruf, po di atas dan si di bawah? Ayah telah memesan untuk menyampaikan salam kepada Tai Su, terima kasih, tak pernah kusangka, bahwa Biau Tai Hiap juga mengenal namaku yang rendah, posisi tertawa, agaknya ia puas sekali. Kemudian ia menanya pula, bolahkah aku mengetahui nama Nona yang mulia? Bu Ampuei bernama Yoklan. Silakan kalian duduk saja, aku harus segera masuk ke belakang untuk menemui Pahbo dulu, sebagai penutup kata-katanya ia memberi hormat kepada sekalian hadirin, yang segera juga membalas penghormatannya. Nona ini benar-benar boleh dipuji. Sebagai putri seorang pendekar yang tiada tandingannya, sedikitpun ia tidak jumawa atau berlanggak, pikir mereka semua. Bia Yoklan bahkan tidak segera meninggalkan mereka, lah masih menunggu lagi sampai semua orang itu sudah duduk, baru ia bertindak masuk. Sesaat kemudian, di sebelah luar, sudah terlihat pula kedatangan delapan orang pelayan laki-laki dan perempuan. Dandanan mereka semua juga bagus-bagus. Mereka menggotong macam-macam koper, kasur bantal, sangkar burung, pot kembang dan lain-lain lagi. Agaknya mereka telah sengaja dibawa untuk melayani si Nona. Melihat barang bawaan yang sangat banyak serta berharga itu, Tupet Swee dan Tujuan Ayah dan Anak jadi saling memandang. Mereka memang mencari sesuap nasi dengan melakukan pekerjaan membegal dan mereka bersyukur bahwa mereka bukan berjumpa dengan rombongan itu di tengah jalan, sehingga tak dapat tidak mereka tentu akan berusaha merampasnya. Andai kata sampai kejadian begitu, mencari bencana sendiri. Sementara itu Wisu Tiong sedang membersihkan darah yang berlepotan di mukanya dan di seluruh tubuhnya. Untungnya si Kacung tadi tidak mempunyai niatan untuk mencelakainya. Semua luka-lukanya hanya luka yang enteng. Tian Cheng Bun segera menghampirinya dan membubuhkan obat pada luka-lukanya. Karena tidak ada pembalut yang lebih baik, maka Wisu Tiong lalu merobek bajunya untuk digunakan sebagai gantinya. Pada saat itu, secara tiba-tiba, terdengar bunyi bergedubrak yang nyaring. Seakan-akan sudah berjanji, semua orang meloncat ke arah itu, karena yang jatuh itu adalah peti besi yang tadi disembunyikan di dalam baju Wisu Tiong. Tetapi Wisu Tiong, yang memang berdiri paling dekat dari peti itu, sudah segera berjongkok untuk memungutnya kembali. Sambil melakukan itu, ia mengayunkan sebelah tangannya yang lain untuk menghalau para penyerbu. Pada detik tangannya sudah menyentuh tutup kotak itu, tiba-tiba pundaknya terasa ditubruk suatu tenaga yang sangat kuat dan tanpa dapat dicegah pula ia terhujung dan jatuh di atas lantai. Seketika itu juga ia melompat bangun, hanya untuk mendapat kenyataan, bahwa kotak tersebut sudah berada di tangan Wisu Tiong. Karena tak seorang di antara mereka yang tidak gentar terhadap kegagahan si Huo Shio, maka mereka semua mundur kembali dan hanya mengawasi gerakannya tanpa mengucapkan si patah kata. Setelah lewat sekian lama, baru Chohun Ki memecahkan kesunyian. Tai Su, kota itu adalah pusaka Tian Liong Bun, maka kemohon ka suka mengembalikannya, katanya. Jawab po si hanyalah tertawa yang nyaring dan bernada agak mengejek. Kau menganggap barang ini sebagai pusaka partaimu. Baiklah, jika memang benar demikian, tentu kau tahu apa yang terdapat di dalamnya, bukan? Sekarang, coba katakan apakah isinya? Jika kau dapat menebaknya dengan jitu, kata-katamu boleh dianggap benar dan kau boleh mengambilnya sebagai hakmu yang sah, katanya dengan nyaring. Pada penutup kata-katanya ia mengangsurkan kotak itu ke depan, ke arah Chohun Ki. Seluruh muka Hun Ki menjadi merah, sepatah pun ia tak dapat menjawab, tangannya yang tadi sudah diangsurkan untuk menyambut, segera ingin ditariknya kembali, tetapi karena malu, ia membatalkan niatnya dan menurunkannya dengan perlahan-perlahan. Hun Ki memang tidak tahu apa yang berada di dalam peti itu. Pengetahuannya hanya terbatas pada ujar gurunya yang mengatakan bahwa barang itu adalah milik partainya dan tak boleh diperlihatkan kepada sembarang orang. Selama hidupnya, gurunya selalu menyimpan dan menjaga barang itu dengan teliti. Belum pernah ia melihat kotak itu dibuka dan belum sekali gurunya menceritakan apa dan dari mana asal-usul kota itu. Bukan saja Hun Ki, bahkan In Kiat dan Wisu Tiong yang tergolong tokoh-tokoh tertua dalam lingkungan Tian Leong Bun, hanya dapat saling memandang dengan terlongong-longong. Sedang mereka membungkam dalam seribu bahasa, mendadak Chiu Hun yang menyeletuk, tentu saja kita mengetahui isinya, yaitu golok mustika dalam lingkungan Tian Leong Bun kepandaian Chiu Hun yang hanya termasuk golongan kedua. Gurunya juga tidak terlalu menyayang padanya, sedang otaknya juga tidak seberapa cerdas. Oleh karena itu, tak heran jika Wisu Tiong dan rekan-rekan separtainya semua terkejut. Kau tahu apa? Lebih baik kau diam saja bentak mereka di dalam hati. Sungguh mereka tidak menyangka bahwa justru mereka yang keliru. Sesaat kemudian posi sudah membenarkan kata-kata Hun yang Benar, memang isinya bukan lain daripada golok mustika. Tetapi tahukah siapa pemiliknya yang sah dan bagaimana barang itu bisa terjatuh ke dalam tangan Tian Leong Bun dan keheranan Wisu Tiong dan rekan-rekannya tak dapat dilukiskan, terkaan Hun yang yang jitu itu benar-benar di luar dugaan mereka. Maka menghadapi pertanyaan pos yang terakhir ini, dengan penuh pengharapan mereka menantikan jawaban Hun yang. Tetapi sekali ini, Hun yang sendiri melongo tanpa dapat menjawab sepatah saja. Barang itu adalah pusaka Tian Leong Bun, sudah berapa turunan menjadi peraturan partai kami, bahwa siapa yang mendapatkan golok itu akan diangkat menjadi Chiang Bun Jin, akhirnya tercetus juga dari mulutnya secara dipaksakan, salah, salah besar. Memang sudah kuduga, bahwa kau tak akan dapat menerkanya, kata posi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Sebaliknya, kau sendiri tahu apa tanya Hun yang dengan penasaran. 50 tahun yang lalu, aku mendengar cerita ini dari cungcu tempat ini. Justeru gara-gara ini, ia harus berselisih dengan soat San Hui Ho. Jika bukan karena kalian sedikit maupun banyak masih ada sangkut prautnya dengan soal ini, guna apa lo olap mengajak kalian naik kemari, demikian posi mulai menerangkan. Demi mendengar kata-katanya, tanpa kecuali, semua hadirin jadi sangat terkejut. Menurut anggapan mereka, hari itu mereka telah terjebak semua dalam perangkap si Ho Os Hio yang ingin mengangkangi pusaka itu, dan setelah berada di situ, agaknya sukar untuk mereka dapat berlalu dalam keadaan hidup. Seakan-akan sudah dijanjikan lebih dahulu, dengan serentak mereka menghunus senjata dan bertindak maju, mengurung posi di tengah-tengah. Juga mereka, yang sebagai wisutiong, sudah kehilangan senjata karena dikuningi dua bocah tadi, memungut sisa atau lebih benar untuk senjata mereka untuk turut mengepung. Posi tak menjadi gentar karenanya. Sambil bersenyum ia berjalan mengelilingi garis kepungan itu, laksana seorang jenderal yang sedang memeriksa barisan. Kalian hendak mengeroyok loolap tanyanya dengan lantang. Walaupun mereka semua mendengar pertanyaannya yang diucapkan dengan nyaring, tetapi seorang jua tiada yang berani menjawab atau segera membuka serangan mereka hanya memandangnya dengan beringas. Sekian lama keadaan ini berlangsung tanpa terjadi perubahan. Tiba-tiba terdengar laugoan ho berteriak, Marilah kita maju beramai-ramai. Bunuh saja hua osyo ini, mustahil kita tidak dapat merobohkannya. Urusan kita sendiri boleh diselesaikan kemudian memang sedari tadi semua orang itu sudah mengandung niatan demikian, maka demi mendengar anjuran laugoan ho barusan, dengan serentak mereka sudah hendak maju menyerang. Tetapi sebelum mereka dapat melakukan sesuatu, di angkasa sebelah luar telah terdengar suatu letusan yang dasyat. Dalam kekagetan mereka, orang-orang itu jadi saling memandang dengan diliputi kebingungan. Berselang berapa saat dari luar sudah kelihatan seorang berlari-lari mendatangi. Orang itu ternyata adalah Ieku Ankei. Selaka, cuan-cuan jauh-jauh sudah terdengar seruannya. Semua mati sekarang ditujukan kepadanya. Wajah Ieku Ankei tampak muram dan sikapnya gugup. Apakah Soat San Hui Ho sudah datang? Tanya Hun Ki sebagai yang pertama-tama membuka suara. Bukan. Tetapi tambang dan roda pengerek untuk naik turun gunung ini telah dihancurkan orang ha seru mereka dengan berbareng. Wajah mereka pucat seketika. Tak mungkin apakah di sini tidak ada tambang lain? Mustahil tiada care lain untuk naik turun seruan-seruan itu terdengar bercampur aduk. Tak dapat dikenali apa yang diucapkan siapa. Selakanya, justru di atas puncak ini hanya terdapat seutas tambang itu saja, dan karena lengah sebentar, alat-alat itu sudah dihancurkan. Dua bocah tadi Ieku Ankei menerangkan. Mengapa sampai dapat dihancurkan tanya posi dan wajahnya sudah menjadi pucat juga? Setelah menurunkan dua bocah itu, kawan-kawanku semua masuk untuk mengasuh. Sesaat kemudian terdengar letusan tadi. Ketika aku memburu untuk melihat apa yang terjadi, kulihat bahwa alat-alat pengerek itu sudah wancur. Tentunya, dua bocah itu telah memasang bahan peledak di bawah roda itu dengan diberi sumbu panjang yang sampai di bawah, di mana kemudian mereka menyalakannya. Demikian Ieku Ankei melanjutkan ceritanya dengan ditambah taksirnya sendiri tentang bagaimana dua-dua tambang dan roda itu diledakan. Pada saat itu tidak ada seorang yang tidak merasa cemas. Dengan tergesa-gesa mereka memburu ke depan untuk melihat sendiri. Benar saja alat-alat pengerek itu sudah hancur berarakan dan tak berguna lagi. Satu-satunya keuntungan adalah bahwa pada saat terjadinya ledakan itu, tidak ada orang di dekatnya, jika ada, tak usah disangsikan lagi betapa akan akibatnya. Taisu, dapatkan kau menerka maksud si Rase terbang dengan perbuatannya ini? Tanya Inkiat, wajahnya mencerminkan penasorannya. Si, mudah saja. Ia menghendaki, supaya kita semua mati kelaparan di atas puncak ini, jawab mengapa ia menghendaki kematian kita semua, sedang kita tidak bermusuh dengan ia. Memang dengan kita, ia tidak mempunyai ganjalan apa-apa. Tetapi permusuhannya dengan cuan rumah kita sedalam lautan. Lagipula kotak besi itu berada di tanganmu, hal ini sama saja artinya dengan menerbitkan permusuhan. Karena penjelasan pos yang terakhir ini, mereka jadi semakin cemas. Mereka menggigil dan dalam putus asa, mereka bungkam dengan wajah muram. Ungan tindakan lesu, mereka mengikuti pos kembali ke ruangan tamu. Sementara itu Biawoyoklan juga sudah keluar. Agaknya ia lelah dikejutkan letusan tadi dan kini ia ingin tahu apa sebenarnya telah terjadi. Setelah mendapat penjelasan, ia bertanya, Taisu, apakah dengan muslihat ini si rasai terbang memang sengaja hendak membuat kita mati. Kelaparan di sini hal ini tak usah diragukan pula. Maka paling baik sekarang kita bekerja sama untuk mencari lalan turun dari gunung ini. Kemudian kepada yang lain-lain ia menambahkan, Bahkan, permusuhan pilih ibadah baik dikesampingkan dulu, Demi untuk keselamatan Kili bersama, Kurasakan kita tidak usah terlalu khawatir. Dalam sedikit hari lagi ayahku akan datang dan pasti sekali ia akan dapat menolong kita pergi dari sini, Kata Yoklan dengan penuh keyakinan. Karena kata-kata dan sikap Yoklan ini, Semua orang itu menjadi terhibur juga. Memang benar, dengan adanya gadis itu di situ, Tak mungkin Kim Bian Hu berpeluk tangan saja. Hampir bersama mereka menarik napas lega. Sungguh berbeda dengan mereka, Posi justru menggeleng-gelengkan kepalanya dengan sikap tidak percaya. Meskipun dalam hal ilmu silat, Biao Tai Hiap tiada tandingannya, Tetapi kusangsikan apakah ia dapat mendaki lamping gunung yang sangat curam ini, pendapatnya. Jika orang lain dapat naik ke sini, Bahkan mendirikan perkampungan ini, Mengapa ayahku tak dapat mencapai puncak ini Yoklan membantahnya. Di musim panas, memang tidak terlalu sukar untuk mendaki sampai di sini. Tetapi sekarang, dalam musim dingin, Salju yang menutupi seluruh lereng, Membuatnya terlalu licin untuk dipanjat. Jika harus menunggu sampai tibanya musim panas dan salju-salju itu lumer, Sedikitnya kita harus menunggu tiga bulan lagi. Koan ke E, Berapa banyakkah persediaan bahan makanan di sini? Justru kami sedang mengirim orang untuk membeli persediaan baru, Dan mungkin sekali besok ia akan sudah tiba kembali. Persediaan yang masih ada kurang lebih hanya cukup untuk 20 hari, Tetapi karena kedatangan kalian maka seharinya kita membutuhkan lebih banyak lagi, Sehingga kutaksir persediaan itu hanya akan cukup untuk 10 hari lagi, Sedikit sinar terang yang tadi dilihat orang-orang itu, Sudah dihapuskan seantronya oleh kata-kata posi dan IEKONKE barusan. Sekarang mereka benar-benar putus asa dan di dalam hati, Mereka mencaci si rasa terbang, Yang menurut anggapan mereka luar biasa kejamnya. Jika akhirnya kita harus mati juga, Setidaknya kita harus mengetahui persoalan yang menyebabkan kejadian ini, Kata Yoklan. Taisu, Sebenarnya karena apa kita jadi dianggap musuh oleh si rasa terbang? Berapa tinggikah kepandainya sehingga cuan rumah kita begitu ketakutan kepadanya? Lagipula apakah hubungannya dengan kotak besi itu? Pertanyaan gadis ini sama juga dengan pencetusan isi hati semua hadirin. Tanpa kecuali, Mereka semua ingin mengetahui soal itu sejelas-jelasnya. Walaupun tadi mereka bertempur mati-matian berebut kota itu, Sampai ada yang tewas karenanya, Tetapi di antara mereka itu, Tidak ada yang mengetahui pusaka atau mustika apa dan apa kegunaannya, Hingga harus diperebutkan nekat-nekatan begitu. Mereka hanya tahu bahwa isinya benda mustika, lain tidak. Baiklah. Setelah kita seakan-akan terjepit di sini, Buru-buru juga tiada gunanya. Mari kita membicarakannya dengan jelas dan berterus terang Dan sesudah itu kita harus bersatu padu. Mungkin kita masih dapat mencari jalan keluar. Sebaliknya, jika kita masih saja ingin saling membunuh, Tak usah disangsikan lagi, Bahwa dengan demikian kita akan celaka semua Dan agaknya inilah yang diinginkan si Rase terbang, Kata Posi. Orang-orang itu menyetujui pendapatnya Dan segera duduk mengelilinginya. Pada saat itu, hawa di atas gunung sudah jadi semakin dingin Dan Ie Koan Kei menyuruh sebawahannya. Menyalakan api. Dengan tenang semua orang itu kini duduk menantikan Posi mulai dengan ceritanya. Si Huo Siu, sebaliknya, tidak segera mulai. Lebih dulu ia mengangkat cangkirnya dan minum dengan perlahan-lahan. Benar harum teh ini, pujahnya dan sesaat kemudian ia mulai, Kisah ini agak terlalu panjang jika harus diceritakan seluruhnya. Apakah kalian ingin melihat dulu golok mestika yang disimpan di dalam kotak ini Semua orang menyetujui usulnya. Saudara, kau adalah Chiang Bun Jintian Leong Bun Cabang Utara, Silakan membukanya untuk diperlihatkan kepada yang lain, Kata Posi sambil menyodorkan kotak itu kepada Hun Ki. Hun Ki menerimanya, tetapi mendadaknya ingat, Bagaimana tadi, ketika Cucuan membuka tutup kotak, Telah menyambar anak-anak panah dari dalamnya, Untuk melukakan musuh. Seketika itu ia tak berani membukanya, Kuatir jika di dalam kotak itu dipasang alat-alat dan senjata rahasia Yang dapat mencelakakannya, Tetapi ia hanya bersenyum tanpa mengeluarkan sepatah kata. Jika orang memperhatikan kotak itu, Ia akan mendapat kenyataan bahwa peti itu sudah tua dan berkarat. Saking tuanya, dinding-dindingnya juga sudah leguk di sini dan menonjol di bagian sana. Teranglah bahwa barang itu, Barang kuno yang sedikitnya sudah berusia ratusan tahun, Tetapi selain itu tidak ada tanda-tanda lain yang istimewa. Tampaknya hanya seperti kotak biasa saja. Lewat beberapa saat, Hun Ki mengambil keputusan untuk membuka juga tutup peti besi itu. Pikirnya, jika aku tak berani membukanya, Aku tentu akan dicertawakan si bangsat kecil tujuan, Sambil menggertak gigi dan menahan napas, Ia segera memegang tutup peti itu. Ia mengerahkan tenaganya, Tetapi walaupun ia sudah berusaha sekuat-kuatnya, Tutup peti tersebut tak bergeming sedikit jua. Ia menghentikan usahanya untuk memeriksa, Mengapa barang itu tidak dapat dibuka. Untuk keheranannya, Ia tak mendapatkan lubang kunci atau alat lain. Ia menjadi penasaran, Dengan kedua-dua tangannya dan sambil mengeluarkan seantro tenaganya, Ia menarik lagi, Tetapi lagi-lagi segala daya upayanya hanya sia-sia belaka. Melihat, bagaimana suhengnya sudah mengerahkan seluruh tenaganya tanpa memperoleh hasil, Cengbun segera mengerti, Bahwa kotak tersebut tentu mempunyai suatu alat rahasia. Jika orang hendak membukanya secara paksa, Bukan saja ia tak akan berhasil, Bahkan mungkin sekali ia akan mendapat celaka karenanya. Oleh karena itu, Ia segera menoleh kepada Hun Yang dan mengusulkan supaya ia saja yang coba membukanya. Hun Yang tak pernah menduga, Bahwa ia akan diminta melakukan itu, Ia menjadi ragu-ragu dan menjawab, Ah, aku tidak bisa, Walaupun ia sudah terang-terang menolak, Tetapi Tian Cengbun tetap mengambil kotak itu dan menyodorkannya kepadanya. Aku yakin, Bahwa kau bisa membukanya, Ujarnya dengan halus dan disertai sembiuman. Dengan terpaksa Hun Yang mengambil dan menempatkan kotak itu di atas meja. Ia tidak segera mencoba membukanya selaku Hun Ki tadi, Sebaliknya ia hanya merabah-rabah seluruh tutupnya, Kemudian jari tangannya bergerak mengelilingi tepi kotak itu. Tiga kali ia mengulangi gerakan itu dan akhirnya ia menekankan jempolnya ke tengah dasar peti itu dari bawah. Hampir pada saat itu juga dengan mengeluarkan bunyi menjeblak, Tutup peti itu seakan-akan meloncat. Segenap anggau Tatian Leong Bun yang berada di situ, menjadi haran. Mereka melirik ke arah Hun Yang dan dengan terheran-heran mereka menanya di dalam hati, Siapa yang mengajarkannya bagaimana ia harus membuka peti itu? Tetapi mereka tidak memikirkannya lama-lama. Segera juga mereka sudah mendekati peti itu dan menjenguk ke dalamnya isi peti itu, Benar-benar sebilah golok yang masih berada dalam sarungnya. Posi mengangkat golok itu dan menunjuk ke tepi sarungnya, Di mana terdapat dua baris huruf-huruf kecil. Coba periksalah, katanya. Sarung golok itu sudah berkarat dan penuh dengan lumut. Goloknya sendiri juga sebilah golok kuno biasa yang tidak ada tanda-tanda keistimewaannya, Hanya arti huruf-huruf itu yang agak aneh. Membunuh seorangku samakan dengan membunuh ayahku, Memperkosa seorang wanita kuanggap sama dengan memperkosa ibuku, Maksud tulisan itu sudah terang. Maksudnya adalah, melarang orang melakukan perbuatan tersesat, Tetapi mengapa harus diukirkan kepada sarung golok itu? Tahukah kalian, bagaimana asal-usul dua baris perkataan ini? Tanya Posi. Entahlah, jawab semua hadirin berbareng. Inilah hukum militer Chuan Ong Li Chuseng, Sedang golok ini adalah golok Chuan Ong, Ketika dengan tentaranya yang berjumlah jutaan ia berusaha menegakkan kerajaannya untuk menolong negara dari kemusnaan, Semua hadirin memandang wajah Posi dengan sikap heran. Agaknya mereka masih belum percaya akan kebenaran ceritanya. Ketika itu, Chuan Ong sudah meninggal ratusan tahun sebelumnya, Tetapi sepak terjangnya dan kewibawaannya masih diingat dan dikagumi semua orang gagah dan penyinta tanah air. Jika kalian masih tidak percaya, Lihatlah di sebelah sini, Kata Posi sambil membalikan golok itu. Di sebelah itu, Diukirkan tiga huruf yang agak besar, Chuan Ong Li. Melihat tiga huruf itu, Mau tak mau mereka harus percaya juga. Dahulu, ketika para pahlawan dan puluhan Chau Chu, Kepala Perampok, Berserikat untuk bergerak, Li Chuseng telah diangkat menjadi pemimpin besar dan diberi gelar Chuan Ong. Belasan tahun ia berjoang dengan susah payah, Akhirnya ia dapat merebut Pak Hia dan dinasti Beng berakhir dengan bunuh diri Kaisar Chong Cheng. Setelah itu ia dinobatkan sebagai Raja Baru dan nama kerajaannya adalah Tai San. Jika bukan karena si pengkhianat Gousen Kwei menjual negara dan membiarkan bahkan mengundang tentara Boan melewati dinding besar, Memasuki tanah air kita, Sampai hari ini pasti keturunannya masih berkuasa sebagai Raja dan kita tidak harus menelan hinaan bangsa asing seperti sekarang. Sedari zaman pura, belum pernah ada yang dapat mengadakan gerakan besar-besaran seperti yang diselenggarakannya, Posi berhenti sebentar dan menghela nafas. Sungguh sayang, bahwa ia menjadi Kaisar hanya beberapa hari itu saja, belum sampai sebulan. Tahun Chong Cheng ke-17 tanggal 19 bulan 3 ia memasuki Pak Hia. Pada tanggal 12 bulan 4 ia harus meninggalkan istananya untuk membendung serbuan tentara Boan di sebelah utara. Akhir bulan itu ia mengalami kekalahan besar dan ia harus mengundurkan diri ke sebelah barat daya. Sejak itu negeri kita dikuasai dan diilas-ilas bangsa asing dan bangsa kita terpaksa menelan saja hinaan penjaya yang semenamen itu, Kisah Cuan Ong merebut Pak Hia, Bacalah buku Pedang Ular Emas atau Kim Cho Akyam, Cerita Posi ini sangat menusuk bagi Lao Goan Ho, si gundal bangsa Boan. Dengan sikap gusar ia menatap wajah Hoa Shio itu. Di dalam hatinya ia berkata, besar benar nyalinya, ia berani mengucapkan kata-kata yang sukar diampuni, Ketika itu Posi sudah mengembalikan golok itu ke dalam peti. Setelah berhenti sebentar ia melanjutkan ceritanya, Si pengkhianat Gou Sam Kwei masih mengejar terus dan pada suatu hari, Dalam suatu pertempuran yang sengit, Cuan Ong terluka parah. Setelah menderita kekalahan ini, Ia sudah tak punya pengharapan lagi untuk merebut kemenangan. Dari Ho Olam ia mundur ke O Pak. Sementara itu dalam keadaan putus asa, Banyak panglima dan perwiranya yang jadi bertengkar antara kawan sendiri, Malah sampai ada yang saling membunuh. Dengan demikian tenaga angkatan perangnya jadi terpecah belah dan banyak berkurang. Ia mundur terus, sehingga akhirnya ia terkepung rapat di Bukit Kiyo Kiyong San di Keresi dengan Bu Chiang Hu. Dengan sisa tentaranya, yang terdiri daripada pengikut-pengikutnya yang paling setia, Ia berulang-ulang berusaha menembusi kepungan musuh, Tetapi karena tentaranya yang berjumlah kecil itu sudah letih sekali, Segala daya upayanya sia-sia saja, Posi berhenti lagi sebentar. Biyo Yok Lan memandang golok itu dan ia membayangkan kepahlawanan dan kegagahan Cuan Ong, Ia sangat ketarik dan pada saat ia mengingat kemusnaan tentara pahlawan itu dan tuasnya si pahlawan sendiri, Ia sangat berduka dan wajahnya juga segera berubah menjadi guram. Dalam menghadapi bahaya kemusnaan itu, Cuan Ong lul impingi empat pengawalnya VMG paling setia. Keempat tanda tanya empatnya mempunyai kepandayan VMG sangat tinggi. Empat orang sebelas U masing-masing si Ong, Lu, Hoan dan Tian. Dalam melindungi keselamatan Cuan Ong mereka selalu bekerja sama lengan erat, Maka dalam tentara Cuan Ong mereka biasa disebut lengan Ong, Biyo, Hoan, Tian, Gabungan si mereka di antara para hadirin yang berotak jardas sudah segera mengerti bahwa empat orang ilu tentu mempunyai hubungan VNNG erat dengan peristiwa yang mereka alami. Tian Cheng pun melirik ke arah Biyo, Yoke Lan, yang pada saat itu sedang mengorek-ngorek api dalam perapian. Agaknya ia sedang melayangkan pikirannya ke jaman yang lampau itu di bawah pengaruh kisah yang baru didengarnya dari mulut posi. Sebelum meneruskan pula ceritanya, posi lebih dulu menatap wajah Lau Goan Ho. Kemudian dengan suara nyaring yang bernada angker ia mulai berbicara lagi. Entah sudah berapa banyak kesulitan dan bahaya yang telah dihadapi empat pahlawan itu, dan entah berapa kali mereka sudah menyelamatkan jiwa Cuan Ong. Karena jasa-jasa mereka yang dibuat dengan kesetiaan dan kejujuran tak tergoyangkan, tentu saja Cuan Ong jadi sangat mempercayai mereka. Dari empat orang yang gagah berani ini, si orang Cuan Ong berkepandayan paling tinggi, selain itu ia juga berotak cerdas sekali, lah terkenal sebagai Huitian Holi, Rase Terbang. Kata-kata terakhir ini sangat mengejutkan bagi semua hadirin. Mereka mengeluarkan teriakan tertahan. Posi sama sekali tidak menghiraukan seruan mereka itu. Ia terus mengisahkan riwayat itu tanpa menengok. Sementara itu, keadaan Cuan Ong di atas Kiyo Kiyong San, sudah jadi sedemikian gentinya. Berulang kali Cuan Ong mengirim orang untuk minta bala bantuan. Tetapi setiap kali sampai di kaki gunung, utusan itu sudah harus mengalami bencana. Pada saat-saat terakhir, karena keadaan sudah hampir tak tertahankan lagi, terpaksa ia mengirim tiga orang dari empat pengawal utamanya, Yang Si Biao, Si Hoan dan Si Tian untuk mencari bala bantuan. Pengawal Si Ogu itu ditinggalkan untuk mengawani dan melindungi keselamatan Cuan Ong seorang diri. Tiga orang itu berhasil menembusi kurungan busuh dan dapat pula kembali membawa bala bantuan. Berapa terkejutnya mereka, ketika setiba mereka ternyata Cuan Ong sudah mengalami nasib malang dan menurut kabar yang tersiar, sudah tewas terbunuh. Mereka menangis terseduh-seduh, bahkan dalam kedudukannya, pahlawan Si Tian itu sudah hendak membunuh diri sebagai pernyataan setia kepada junjungannya. Untungnya ia keburu dicegah oleh dua kawannya. Mereka membujuknya dengan mengatakan, bahwa sakit hati yang sedalam laut itu harus dibalas dulu. Kemudian mereka menyelidiki tentang bencana yang telah menimpa Cuan Ong dan bagaimana ia telah tewas. Dari keterangan yang mereka kumpulkan dari sana sini, mereka mendapat kesan, bahwa rekan mereka Si Ogu itu masih hidup. Mengingat, bahwa kepandayan orang itu tiada taranya dan kecerdasannya juga sangat luar biasa, mereka berpendapat, bahwa dengan bimbingan rekan tersebut, mereka akan dapat juga melaksanakan pembalasan sakit hati itu. Dengan keyakinan ini, mereka lantas bericetiar mencari jejak rekan Si Ogu itu. Posi berhenti sebentar untuk menghirup tehnya. Menurut cerita yang tersiar di antara kaum tua di kalangan bulim, kalangan ahli-ahli silat, hasil usaha ketiga orang itu, yang mencari rekan mereka, telah berekor panjang, bahkan turun-menurun pesan mereka itu diturunkan kepada anak cucu mereka, supaya peristiwa itu tidak dilupakan. Dan, bercerita sampai di sini, Posi menoleh kepada Biao Yohalan dan berkata, Luolap adalah orang luar yang hanya mengetahui sedikit sekali tentang hal ini. Nona Biao tentu mengetahui segala sesuatu yang mengenal kejadian itu dan jika ia yang bercerita, kisah ini tentu akan menjadi lebih menarik dan lebih lengkap, Yohalan tidak menolak dan segera sudah mulai menggantikan si Huo Shio bercerita tanpa mengangkat kepala. Ketika aku genap berusia tujuh tahun, aku melihat pada suatu malam ayahku membersihkan dan mengasah pedang. Aku mengatakan, bahwa aku takut melihat senjata dan aku minta kepadanya supaya menyimpan dan tidak bermain lagi dengan senjatanya. Tetapi ayah mengatakan, bahwa ia masih membutuhkan pedang itu untuk membunuh seorang lagi dan jika ia sudah menyelesaikan itu, baru ia akan menyimpan pedangnya untuk selama-lamanya. Mendengar perkataannya itu, aku jadi semakin ketakutan. Karena berulang-ulang aku mendesak, supaya ia tidak membunuh orang, maka kemudian ia menceritakan kisah ini. Ia menceritakan, bahwa pada suatu waktu, di masa dahulu, pernah terjadi, bahwa saking miskinnya, rakyat sampai tak dapat makan apalagi berpakaian. Ketika itu, kulit pohon sampai pun rumput dimakan oleh rakyat yang sangat kelaparan itu. Beribu-ribu orang harus mati kelaparan, tidak terkecuali bayi-bayi yang ibunya telah kekeringan air tetek. Akan tetapi, di tengah-tengah penderitaan rakyat jelata yang demikian hebatnya itu para pembesar negeri masih saja memeras rakyat dan memungut pajak yang berat-berat dalam bentuk uang maupun dalam bentuk hasil bumi yang sudah ingat sedikit itu. Di samping mereka, kaum hartawan juga turut memberatkan beban si orang kecil dengan memungut uang tewa tanah yang sangat tinggi. Sungguh kasehan, mereka yang tak dapat memenuhi segala kemauan pembesar korup dan hartawan kejam itu, ditangkap-tangkapi dan disiksa untuk kemudian dibunuh. Jiwa rakyat kecil dianggap remeh sebagai juga jiwa semut. Ayah telah mengajarkan aku menyanyikan sebuah lagu yang menurut, katanya, adalah gubahan seorang bunbus yang coan, seorang ahli sastra yang juga mahir dalam hal silat. Perlukah aku mengulangi lagu itu posi sudah dapat menebak siapa yang dimaksudkan dengan bunbus yang coan itu, yakni Ligiam, salah seorang perwira licuseng yang sangat terkenal. Tetapi hadirin yang lain agaknya belum tahu siapa yang dimaksudkan itu dan mereka segera mengatakan, silakan, nona, lagu Ligiam itu melukiskan keadaan pada masa itu, membawakan amanat penderitaan rakyat, terutama kaum petani yang tertindas paling hebat. Dengan sedikit kata-kata yang sangat tepat, diceritakannya, bagaimana panen gagal, harga-harga barang keperluan sehari-hari membubung tinggi, sehingga rakyat harus memakan rumput atau akar-akar tanaman. Dilukiskannya, dengan kera yang sangat mengharukan, bagaimana, di tengah-tengah kesengsaraan yang memuncak itu, pembesar-pembesar korup masih hidup mewah bahkan berlaku sangat sewenang-wenang, telah dan mana segera sudah diikuti para hartawan. Masa itu tiada salahnya disebutkan zaman banjir air mata dan darah, dengan penuh perhatian para hadirin mendengarkan urayan Yoklan mengenai syair lagu tersebut yang kemudian dinyangikannya juga. Ketika itu adalah di pertengahan masa pemerintahan Kaisar Kian Leong dan keamanan dalam negeri sedang baiknya. Tetapi terhadap bencana alam sebagai banjir dan paceklik semua orang tak dapat melakukan sesuatu. Maka di daerah-daerah tertentu, yang setiap tahun harus mengalami malapetaka, penghidupan rakyat masih tiada bedanya dengan di masa yang dikisahkan dalam lagu itu. Banyak antara mereka yang sudah pernah melihat sendiri kejadian seperti itu. Lagi pula Yoklan telah menguraikan dan membawakan lagu itu dengan kera dan suara yang sangat tepatnya, maka, segera juga semua. Hadirin seakan-akan merasakan sendiri apa yang dikisahkan. Mereka terpesona dan hati mereka jadi turut berduka karenanya. Beberapa saat kemudian Yoklan sudah meneruskan lagi ceritanya. Karena penderitaan itu yang berlarut-larut tanpa ada akhirnya, bahkan semakin lama kian hebat, maka akhirnya rakyat tak dapat bersabar lagi, apalagi setelah kemudian muncul seorang pahlawan yang berjiwa besar. Di bawah pimpinannya, tentara rakyat itu kemudian dapat menguasai Paksia, Peking, dan mengakhiri riwayat pemerintah kerajaan yang sangat lalim itu. Sungguh malang, bahwa tidak lama kemudian pemimpin yang sangat mulia itu dibunuh orang jahat. Sebagai tadi diceritakan Taisu, tiga pengawalnya kemudian mencari rekan mereka yang agaknya tidak turut tewas. Mereka berkeyakinan penuh bahwa dengan pimpinannya, mereka akan dapat melaksanakan pembalasan sakit hati Chuan Ong. Dalam pada itu, bangsa Boan sudah berhasil menjaya seluruh tanah air kita. Di mana-mana semua simpatisan Chuan Ong dan Patriot lain dikejar dan, bila saja ketangkap tentu disiksa sehingga tewas. Karena ancaman bahaya itu, maka untuk keselamatan mereka harus melaksanakan maksud mereka itu dengan menyamar. Seorang menyamar sebagai tabib keliling, seorang lagi sebagai pengemis dan yang ketiga sebagai kuri. Tiga orang ini dan rekan mereka yang sedang dicari itu adalah saudara-saudara angkat, dalam perhubungan mereka selama bertahun-tahun. Keempat orang ini sudah menjadi sangat akrabnya, bahkan sampai melebih hubungan antara saudara kandung. Selama delapan tahun mereka mencarinya tanpa mengenal lelah, tanpa dapat menemukan jejaknya. Akhirnya mereka berpendapat, bahwa rekan itu yang sekalian menjadi saudara angkat tertua mereka, tentu sudah tewas dalam pertempuran. Tak usah dijelaskan, betapa sedihnya mereka pada saat itu, kata-kata Yohlan diucapkan, sebagai juga ia sedang bercerita kepada anak kecil. Agaknya ia meniru gaya ayahnya ketika bercerita dahulu. Nada M laranya sangat sabar lagi halus, sebagai juga dengan itu ia hendak mengutarakan kasih sayangnya. Semua hadirin mendapat perasaan VMG aneh dan mereka jadi mengerti bahwa Kim Bian Hood bukan saja seorang pendekar yang biaya jiwa besar, tetapi juga seorang titik ifih yang sangat baik. Setelah lewat pula berapa tahun tanpa mendapat hasil sedikit jua, mereka menghentikan usaha mereka dan memutuskan untuk coba melaksanakan pembalasan sakit hati itu dengan bertiga saja. Sementara itu mereka sudah mengetahui, bahwa si pengkhianat, Gou Sam Kwei, sudah diangkat menjadi Raja Muda di Inlam. Mereka bertekad bulat untuk membinasakannya dan mereka segera juga berangkat ke Inlam, Lau Goan Ho dan Hem Goan Hian saling memandang. Yang seorang seakan-akan hendak mengecam Seng kawan yang telah menyerapnya ke dalam peristiwa itu, sehingga ia harus mengalami atau mendengar kata-kata yang menusuk berulang-ulang. Seng Sute sebaliknya ingin mengetahui, bagaimana sikap suhengnya terhadap kata-kata itu. Setelah mereka tiba di Kun Beng, ibu kota Inlam, mereka segera mencari keterangan tentang istana persemayaman pengkhianat keji itu dengan seksama. Maksud mereka adalah supaya dengan sekali bergerak saja mereka akan berhasil. Tak mau mereka mengeperak ular di antara rumput pada tanggal 5 bulan 3 mereka sudah merasa cukup mengetahui hal istana itu dan dengan senjata lengkap mereka menyatroni istana si pengkhianat. Penjagaan di sekitar tempat kediaman itu, ternyata sangat rapat. Mungkin karena si pengkhianat memang sudah mengetahui, bahwa lambat dan lekas tentu juga akan ada yang mencoba membunuhnya. Karena penjagaan yang luar biasa kerasnya itu, maka ketiga saudara tadi hanya dapat mencapai halaman yang berdekatan dengan kamar tidur si penjual tanah air. Sebelum mereka dapat masuk ke dalam, mereka sudah kepergok dan harus bertempur melawan lebih 20 orang pengawal istana itu. Karena kepandayan mereka yang sudah jarang ada tandingannya, mereka dapat menyelesaikan pertempuran itu dengan sangat cepatnya, setelah berapa orang di antara para pengawal itu sudah tewas atau terluka yang lain segera kabur serabutan. Tanpa membuang-buang waktu, mereka menyerbu ke dalam. Tetapi, agaknya memang belum ditakdirkan harus mati, pada saat pengkhianat itu sudah tak mungkin terlolos dari tangan mereka, mendadak dari suatu ruangan samping keluar seorang yang meloncat ke depan pengkhianat itu dan menghalang-halangi mereka turun tangan. Tak dapat dilukiskan betapa kagetnya tiga saudara itu, ketiga mereka mendapat kenyataan bahwa penghalang itu adalah kakak angkat mereka yang telah dicari siang malam selama bertahun-tahun itu. Dengan kepandayannya yang memang jauh lebih tinggi daripada mereka bertiga, kakak angkat itu dapat menghindarkan si pengkhianat dari kematian, dalam kekalapan mereka, tanpa memperdulikan segala apa, mereka segera menerjang si kakak. Dalam pada itu, para pengawal istana itu sudah datang membanjiri halaman di sekitar ruangan itu. Karena yakin, bahwa mereka tak akan dapat melawan begitu banyak orang, mereka menerjang keluar dengan membuka jalan darah. Tetapi dalam peristiwa itu, yang menyamar sebagai kuli itu telah tertawan. Gou Sam Kwei memeriksa sendiri perkaranya. Karena ia tidak mau mengaku dan tetap membungkam terhadap segala pertanyaan, maka atas perintah si pengkhianat ia dihajar habis-habisan dan kedua tulang kakinya dipatahkan, kemudian ia dimasukkan ke dalam penjara, mungkin karena menyesal atas perbuatannya sendiri, secara diam-diam kakak angkat mereka itu kemudian menolongnya secara diam-diam. Setibanya kembali di antara saudara-saudaranya, si kuli dan kedua saudara itu saling merangkul dengan mengucurkan entah berapa banyak air mata. Di samping kegirangan mereka, karena dapat berkumpul lagi, mereka juga merasa sangat sedih, karena ternyata, bahwa kakak angkat yang sangat dipuja itu, telah menakluk kepada musuh dan menggagalkan usaha mereka yang telah disiapkan sekian lama dengan memeras sekian banyak keringat. Mengingat perubahan jiwa si kakak itu, dari seorang pahlawan menjadi seorang budak musuh, hati mereka dirasakan pedih sekali. Sebagai juga semua pengalaman ini belum cukup menyiksa mereka, tak lama kemudian mereka bahkan mendapat tahu terang halnya si kakak angkat bahwa kakak angkat itu telah membinasakan sendiri junjungan mereka. Ketika sudah sekian lama, Syiasya menantikan kedatangan mereka kembali dengan bala bantuan. Kemudian ia telah menakluk kepada musuh dan karena dianggap berjasa, ia telah diberi pangkat yang tinggi dan sampai pada hari itu, pangkatnya sudah menanjak menjadi telotok, penguasa perang di suatu daerah tertentu. Kemudian, setelah mendapat kepastian akan kebenaran berita ini, mereka memutuskan untuk pertama-tama membuat perhitungan dengan bekas rekan ini dan baru setelah itu berusaha membunuh si pengkhianat lagi, pada saat itu semua hadirin agak terkejut. Sepanjang pendengaran mereka, memang benar bahwa Chuan Ong telah tewas karena pengkhianatan salah seorang sebawahannya, tetapi mereka sama sekali tidak pernah menyangka bahwa yang berkhianat itu adalah Huitian Holi, pengawal Chuan Ong yang sangat dipercaya. Setelah menghela nafas panjang-panjang, Biao Yok Lan melanjutkan pula kisah itu. Karena memang sedari semula mereka sudah bukan tandingan si Rase Terbang, tentu saja, setelah salah seorang di antara mereka bercacat, mereka tak dapat melawan bekas rekan itu. Tetapi ketika mereka sedang memikirkan akal untuk melaksanakan maksud mereka, si Rase Terbang telah mengirimkan surat undangan kepada mereka untuk datang di Telaga Tinti pada tanggal 15 bulan 3, untuk bersama-sama meminum arak. Mereka beranggapan bahwa undangan itu hanya tipu muslihat si kakak, tetapi mengingat bahwa daerah itu berada di bawah kekuasaannya, sehingga tidak mungkin mereka dapat menghindari kejarannya. Maka, apa boleh buat, walaupun harus menghadapi bahaya yang bagaimana besar juga, mereka berangkat menjumpainya. Tetapi, diam-diam mereka membekal senjata. Ternyata si Rase Terbang sudah menantikan mereka. Agaknya ia hanya datang seorang diri tanpa membawa kawan, pakaian yang dikenakannya juga terbuat dari kain kasar, sebagai dahulu, ketika mereka masih bersama-sama menunaikan tugas dalam tentara rakyat. Segera setelah berkumpul, mereka membeli makanan dan minuman untuk bekal bertama syah di Telaga di bawah sinar bulan Purnama. Dilihat sepintas lalu, mereka sebagai juga sudah berbaik kembali seperti di masa bersama-sama berjuang. Sambil menikmati arak dan makanan bekal mereka dan juga menikmati hawa sejuk di bawah sinar bulan Purnama, mereka mengobrol, mengenangkan kembali segala sesuatu yang mengembirakan di masa yang lampau. Si kakak angkat sama sekali tidak menyebut-nyebut hal junjungan mereka. Ketiga saudara itu pun tidak berani menanyakan hal itu dan mereka juga hanya membicarakan hal-hal yang menyenangkan saja. Semangkuk demi semangkuk, si Rase Terbang minum terus dan setelah lama sekali, setelah Seng bulan naik tinggi, ia mendadak mendongak dan berseru, Saudara-saudara, sepuluh tahun kita berpisah dan baru sekarang kita dapat berkumpul lagi. Hari ini, aku merasa sangat berbahagia saudaranya yang menyamar sebagai tabib keliling tak dapat bersabar pula. Dengan tertawa mengecek ia menjawab, Hektometer. Dengan pangkatmu yang tinggi dan kehidupanmu yang mewah, tentu saja kau menjadi berbahagia. Hanya, entah bagaimana perasaan Goan Suwe pada saat ini, walaupun Cuan Ong akhirnya sudah naik takhta sebagai kaisar, tetapi karena sudah biasa sedari awal perjuangan, mereka menyebutnya sebagai Goan Suwe, jenderal besar, mereka tak dapat mengubah panggilan itu, dalam pada itu, demi mendengar kata-kata si tabib, Si Rasit Erbang menghela nafas panjang-panjang dan mengatakan, bahwa beliau tentu merasa kesepian dan setelah hurusan di tempat itu beres, ia akan menunjukkan jalan, agar mereka dapat menjumpainya. Seketika mendengar kata-katanya, ketiga saudaranya menjadi sangat gusar, karena mereka beranggapan, bahwa mereka akan ditunjukkan jalan ke akhirat untuk menjumpai arwah Cuan Ong. Yang menyamar sebagai kuli sudah hendak mencabut senjatanya, tetapi keburu dicegah saudaranya, yang menyamar sebagai tabib, dengan kerlingan mata. Yang tersebut belakangan ini segera mengangkat botol dan menambahkan arak ke dalam cangkir Toako mereka. Bersama dengan itu, ia menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Goan Suwe mereka, setelah tiga saudara angkat itu meninggalkan Kiyo Kiyong San Si Toako mengerutkan alisnya dan menjawab, bahwa undangannya hari itu memang dimaksudkan untuk membicarakan hal ini. Pada saat itu, mendadak yang menyaru sebagai pengemis menunjuk ke belakang Si Toako dan mengeluarkan seruan tertahan seakan-akan ia melihat seseorang mendatangi secara tak terduga, ketika Seng Kakak menoleh, dengan serentak si tabib dan si pengemis menyerangnya, dari belakang. Bokongan mereka ini menyebabkan Toako itu kehilangan lengan kanannya dan tunggungnya terluka berat. Dengan berseru kaget, kesakitan dan marah, si Rasai terbang menoleh dan mengulurkan sebelah tangannya. Dengan sekali bergerak saja ia sudah dapat merampas gol kedua penyerangnya yang segera dilemparkannya ke dalam telaga. Ketika kemudian tangannya itu berkelebat sekali lagi, si tabib telah kena ditotok jalan darahnya dan tak dapat berkutik lagi, segera setelah itu ia berteriak, kita berempat telah bersumpah sebagai saudara, Mengapa kamu sekarang hendak mencabut nyawaku seruan si Rasai terbang ini dijawab saudaranya yang menyamar sebagai kuri. Katanya, kau telah mencelakakan Goansue, menjualnya kepada musuh untuk mendapat kemewahan, mengapa kau masih tidak malu menyebut-nyebut hal sumpah setia menutup kata-katanya, Ia segera menyerang juga, tetapi Sankto Ako dapat mementalkan goloknya dengan tendangan dan senjatanya itu segera menyusul senjata-senjata dua saudaranya yang telah pendalam ke dasar telaga lebih dahulu. Sebagai jawaban atas caci adik angkatnya ia tertawa dan mengatakan, Bagus, kamu setia, sangat setia ketiga adik angkat itu tertegun lagi ketakutan, walaupun sudah terluka parah ditambah lagi sebelah tangannya sudah kutung, ia masih sangat gagah dan dapat mengalahkan mereka dalam serintasan saja. Sementara itu, si Tol Ako sudah menghentikan tertawanya dan kini justru berbalik menangis, di antara tangisnya terdengar penyesalannya, bahwa karena perbuatan tiga saudaranya, rencana pekerjaan besarnya menjadi hancur berantakan, setelah mengucapkan kata-katanya itu, ia segera melepaskan si Tabib. Karena menyangka bahwa ia tentu tidak akan mau sudah begitu saja, maka pada saat yang sama, si pengemis menghentam dadanya. Serangan ini, yang sangat mendadak dilancarkannya dengan seantro tenaganya dan tak dapat dilakan lagi oleh si Rase terbang, Tol Ako ini segera memuntahkan darah, tetapi berbareng dengan itu, ia mengangkat sebelah tangannya. Ketiga saudaranya, terperanjat, tetapi sesaat kemudian ternyata, bahwa ia tidak bermaksud mencelakakan mereka. Ia menghajar rinding perahu yang lantas saja sompelak sebagian, sedang perahu itu jadi tergetar seluruhnya meskipun aku sekarang sudah terluka berat, tetapi, jika aku mau, dengan mudah saja aku dapat mencabut tiga nyawa kalian, yang bagiku sama mudahnya dengan membalikan sebelah tanganku, ujarnya dengan ketawa getir, tiga orang itu takut bukan main. Mereka berkeyakinan, bahwa jiwa mereka tak akan dapat ditolong lagi. Maka, dengan tekat untuk menjual jiwa semahal-mahalnya, mereka mundur ke suatu sudut, di mana kemudian ketiga-tiganya berdiri berjajar, bersiaga, menantikan perkembangan selanjutnya. Akan tetapi untuk keheranan mereka, ia sama sekali tidak berusaha untuk melanjutkan serangannya, bahkan menarik napas panjang-panjang sambil menunduk dan berkata, Jagalah, jangan sampai kejadian malam ini tersiar di luar. Jika puteraku mendengar hal ini, ia tentu akan mencari kalian untuk balas, dan kupastikan, bahwa kalian bertiga bergabung, masih juga bukan tandingannya. Maka, untuk menghindarkan kalian daripada tuduhan membunuh kakak angkat sendiri, lebih baik aku membunuh diri saja dengan selesainya kata-kata ini. Ia menghunus goloknya sendiri dan tanpa dapat dicegah oleh siapa juga. Ia sudah menggorok lehernya sendiri. Agaknya si Kuli tidak tega melihat kakak itu akan menemui ajalnya secara begitu mengenaskan. Ia segera meloncat ke sampingnya dan hendak menolongnya. Tetapi ia terlambat tetapi sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, kakak itu masih dapat berpesan, Saudara yang baik, aku sudah akan berpulang. Golok kebesaran Goan Suai banyak kegunaannya. Ia, ia, orang tua, di Ciok Mui Kya pada saat itu, sebelum dapat menyelesaikan pesannya, ia sudah keburu mangkat. Tiga adik angkatnya tak dapat mengucapkan sepatah kata dan untuk berapa saat mereka hanya memandang jenazahnya dengan terlongong-longong. Pelbagai macam perasaan mengaduk dalam alam pikiran mereka. Sedih, menyesal, kasihan tapi juga puas silih berganti menguasai perasaan mereka sesaat kemudian mereka mendapatkan kembali kesadaran mereka dan mereka segera melihat, bahwa golok yang barusan digunakan menggorok lehernya sendiri oleh kakak mereka itu adalah golok kebesaran cuan ong dahulu, tanpa terasa semua mata beralih memandang golok yang berada di dalam peti itu. Entah apa yang terkilas dalam alam pikiran mereka, pada saat itu. Sedang yang lain masih dam dengan pikiran masing-masing, mendadak saja lau Goan Ho berteriak, aku tidak percaya seperti Suai menjadi gusar. Kau tahu apa bentaknya aku tidak mau percaya, bahwa Li Cu Seng, yang telah membuat banjir darah di suatu daerah yang ribuan liluasnya, dapat mengadakan hukum militer sedemikian, sebagai empat belas huruf itu, katanya dengan menggelengkan kepalanya. Atas bantahannya ini tak ada yang dapat menjawab, setelah lewat beberapa lama, baru Ie Ko An Kei yang menjawabnya. Katanya, kau mengatakan, bahwa Cuan Ong telah membunuh orang bagaikan membabat rumput saja kaukah, atau siapa yang telah melihat kejadian itu semua orang berkata begitu. Tak mungkin mereka semua bohong, bantah si gundal pemerintah Boan. Kamu, golongan pembesar, memang selalu mengatakan, bahwa Cuan Ong sangat kejam. Tetapi, sebaliknya, Cuan Ong justru telah berjuang untuk rakyat, bersama dengan rakyat dan dipilih serta didukung oleh rakyat. Memang banyak yang telah dibunuhnya tetapi semua itu, adalah pembesar negeri atau hartawan lalim, penindas rakyat kecil. Maksud Undang-Undang 14 huruf itu, ialah untuk melarang sebawahannya bertindak sewenang-wenang lebih-lebih membunuh orang yang tidak berdosa sependengaranku. Segala perintahnya telah diturut dengan taat. Sebenarnya, Law Goan Ho masih akan membantah lagi, tetapi ketika melihat, bahwa sebagian besar para hadirin menentang pendiriannya, bahkan ada yang bersikap agak keras, ia menjadi kuncup sendiri dan segera menelan kembali kata-katanya yang sudah akan diucapkan barusan. Untuk mengalihkan perhatian orang banyak, demi keselamatan suhemnya, Kim Goan Hian segera meminta Yoklan melanjutkan ceritanya segera Yoklan telah melanjutkan kisah itu. Setelah dapat menguasai perasaannya, si Kuli berkata, ia mengatakan, bahwa Goan Suwe berada di Cukmu Ikiap, apakah maksudnya si Tabib mengutarakan pendapatnya, bahwa mungkin sekali kakak itu hendak mengatakan, bahwa Goan Suwe mereka dikubur di tempat tersebut. Sebaliknya, si pengemis mempunyai pandangan lain lagi. Menurut ia, si Rase terbang mungkin hanya menjusta, mengingat, bahwa ia itu mempunyai banyak akal. Bahwa ia tak percaya akan kejujuran kakak angkat mereka itu memang dapat dimengerti. Bukankah, setelah meninggalnya Cuan Ong, si pengkhianat Go Sen Kwei mengirimkan jenazahnya ke kota raja untuk mendapat hadiah besar. Bukankah kepala pahlawan itu kemudian digantung di atas pintu gerbang kota raja untuk dipertontonkan kepada halayak ramai dan bukankah setelah menempuh ribu macam bahaya, mereka bertiga akhirnya berhasil juga merampasnya kembali untuk kemudian dikubur di suatu tebing belukar yang sangat curam dan belum pernah diinjek orang? Tak mungkin mereka percaya kata kakak itu yang agaknya hendak memberi kesan bahwa beliau itu berada di Ciok Mui Kiap. Setelah mereka berhasil menyingkirkan kakak angkat mereka, bertiga mereka segera coba membunuh si pengkhianat. Tetapi kali ini, penjagaan di istana itu sudah diperkuat, sehingga sukar sekali ditembusi. Beberapa kali mereka mencoba. Tetapi setiap kali mereka menampak kegagalan. Hal meninggalnya kakak angkat mereka segera tersiar di luar dan para orang gagah, memuji mereka, yang menurut pendapat umum sudah membunuh kakak angkat yang berdosa itu, tanpa ragu-ragu, demi untuk menegakkan kewibawaan kaum Kang O. Ketika berita itu akhirnya sampai juga dikuping anak si kakak angkat yang malang, pemuda ini menjadi sangat sedih dan segera berangkat ke Kumbeng untuk menuntut balas, putra itu telah membuat kesalahan besar. Walaupun, sebagai anak, ia wajib menuntut balas bagi ayahnya, tetapi ia harus mengingat, bahwa kejahatan dan dosa ayahnya itu sangat besarnya. Tidak selayaknya ia harus bertindak demikian, kata Posi, memotong cerita Yoklan. Ayahku pun berpendapat demikian. Tetapi sebaliknya jalan pemikiran pemuda itu pun punya alasan-alasannya sendiri hingga sebenarnya sukar untuk kita menetapkan salah benarnya setibanya di Kumbeng. Ia segera mencari jejak ketiga paman angkat itu, yang tak lama kemudian dijumpainya di suatu kulil rusak. Melihat kedatangan pemuda itu, tiga orang itu terkejut bukan main. Segera juga mereka sudah bertempur dengan sengit. Tak usah ditunggu terlalu lama, ketika sudah ternyata, bahwa pemuda itu benar-benar sudah mewarisi seluruh kepandayan ayahnya. Bertiga mereka masih tak mampu menandinginya. Tidak sampai setengah jam, ketiga paman itu sudah digulingkan seorang demi seorang. Ketiga-tiganya sudah tidak mengharap akan dapat meninggalkan tempat itu dalam keadaan masih bernyawa. Tetapi dugaan mereka melesep jauh. Setelah mereka jatuh tidak berdaya, si pemuda bukan lantas membinasakan mereka. Sebaliknya ia berujar, pamanku, ayahku telah rela menerima hinaan dan ejekan setian lamanya ia dituduh sebagai penjual majikan. Ia dimaki sebagai pengkhianat rendah yang tamak kemawahan. Tetapi, tahukah kalian bahwa ia mempunyai suatu tujuan lain yang sangat penting dan tak dapat diceritakan kepada segala orang? Suatu rahasia yang besar sekali artinya. Biarlah mengingat bahwa kalian adalah saudara-saudara angkat ayahku, aku tidak akan mencabut jiwa kalian. Lekas-lekaslah kalian pulang dan tunggulah kedatanganku pada tanggal 15 bulan 3, tahun depan, menutup kata-katanya, ia segera merebut kembali golok kebesaran cuan ong yang sudah berada di tangan mereka itu dan segera berlalu, kejadian itu adalah di awal musim semi. Tanpa ayah lagi ketiga-tiganya segera berangkat pulang ke utara. Setelah tiba di rumah masing-masing, mereka segera mengumpulkan seluruh keluarga mereka dan kemudian menceritakan pengalaman mereka yang sangat hebat itu. Semua anggauta keluarga mereka menyatakan bahwa mereka tidak bersalah karena sebagai penjual majikan dan sebagai pelindung musuh besar mereka, si pengkhianat Gousen Kwei, sudah sepantasnya mereka bertindak untuk menyingkirkannya. Rata-rata para anggauta keluarga itu tidak percaya bahwa dengan segala kenyataan itu, si Rase Terbang masih mempunyai maksud. Tertentu yang sangat penting. Mereka beranggapan, bahwa putra si Rase Terbang hanya pandai memutar lidah. Lambat laun berita itu telah tersiar luas di antara sahabat-sahabat mereka. Pada tanggal yang telah dijanjikan, sahabat-sahabat itu beramai-ramai datang di tempat mereka untuk membantu menghadapi putra si Rase Terbang. Tepat sebagai janjinya, ia telah datang. Tepat sebagai janjinya,